Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya balik lagi di channel Rizwan Fadillah hari ini kita alhamdulillah dapet kesempatan jadi hari ini kita bakal jamming lagi alhamdulillah seneng banget akhirnya bisa ketemu musisi-musisi luar biasa lagi dan kita bisa nyanyi-nyanyi bareng dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali dan penyanyi yang sangat wow dia ini seorang wanita dan mungkin gak mungkin gak ada yang tau gak mungkin gak ada yang tau pasti kalian tau semua jadi langsung aja kita tunggu dan dia adalah Feby Putri putri nice nice dekat putri gila ya kabarnya kak ya orangnya lagi kita nanti kan rumahnya di Bali ya oh iya demi Allah dia terbang jadi dia flight dulu kesini nanti enggak apa-apa tau tunggu di belakang enggak apa-apa nanti aja mau mas bebe dulu gak ini mau ngomong lagi dong 2,3,4,5,6,7,8 3,4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 8 7,8 6,7,8 5,6,7,8 4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 5,7,8 15,8 5,7,8 6,7,8 5,8 6,8,8 6,8,8 6,8,8 9,8 6,8,8 Jadi yaudah, apa kabar Teg Putri? Baik Ferdi mana? Itu di mobil Terus masuk lagi apa? Apa? Emang mau ke sini? Iya Terus habis ini ke? Kita mau nonton kayaknya Oh yaudah Kita malah ngobrol Oke teh, jadi kalau di jembing bareng Jani itu kita bakal ngobrol-ngobrol Ya talkshow Tete aja biasa Cuman bedanya nanti kita bakal diselingin sama nyanyi Oke Ya oke Langsung aja guys kita ngobrol-ngobrol Pertanyaan pertama Apa aja suka duka jadi tete aku? Oke pertanyaannya kalau udah gini ya Jadi tete kamu? Iya, suka dukanya Banyak sukanya dong Banyak sukanya Apa? Banyak sukanya Karena alhamdulillah Kamu tuh adik yang pengertian Ngerti Terus bijaksana juga Terus juga Ya bisa dibilang juga Dia dewasa lah Jadi aku nya gak repot-repot amat Gitu Jadi makanya kalau untuk dukanya Lebih Gak ada sih Mungkin Lebih kayak disayangkan Kayak kamu terlalu banyak main game Ih atuh Itu mah udah hobi Gimana lagi Iya makanya tapi gak apa-apa Tapi kan tete bilang kan lebih banyak sukanya gitu Karena kamu masih kayak ya itu Kayak selalu perhatian bukan ketete aja Tapi kesemua gitu Nice Amin Amin ya Semoga aku bisa mempertahankan itu Aku akhirnya disinilah Aku sering banget liat loh Nice Nice Oke next question Ngerasa beda gak kehidupan waktu sebelum dan setelah Aiki nikah Beda Aku sih gak rasa beda Apa emang Emang bedanya apa Tadi kamu bilang beda Bedanya jadi jarang main game kalau aku Kalau biasanya kan main game terus Mungkin sama Aiki Satu sibuk pastinya Yang kedua ngurus istrinya Dan Aiki diurus istrinya Dan gak apa-apa Maksudnya fine-fine aja Cuman jadi gak sesering dulu main gamenya Tapi itu gak apa-apa Karena Aiki juga kan ada kesibukan dan aku harus ngerti itu Jadi maksudnya kamu Tapi kamu ngerasa beda kan tadi Itu doang game doang Kalau sisanya tetap sama Jangan ketemu lah Kalau tetepnya Enggak sih sama aja sih Karena dari sebelum nikah juga Maksudnya ya Mereka juga memang sudah sibuk juga Terus mereka juga masih suka nanyain juga Dari sebelum juga suka gitu kan Di grup juga suka nanyain kabar Nanyain yuk kita kemana Tapi mungkin bedanya ini ya Biasanya Aiki sendiri kesana Terus sekarang gue Sekarang udah ada istri gitu Biasanya Aiki males-malesan buat ketambun Terus sekarang jadi di push sama istrinya Tuh gitu Yang betul Kali ini Nah kalau betul ada rencana gak Atau Rencana Semua itu manusia punya plan Betul Kamu juga masih punya plan kan Ternyata aku tahun depan nikah Oh iya apa Tantai aku mau nikah muda emang Oh ala 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 Bisa menghabiskan waktu aku bersama seseorang Aku sayang banget Dan aku cintai banget Pacar aja belum Belum mikirin nikah Apa enggak bisa Apa Kalau rencana ada Kata Tete bilang Selalu ada Dari dulu juga kalau rencana selalu ada Cuman kalau Nika Eh lupa tadi Telat gak sih Tidak kirain beneran Pepe Putri Aku tadi mau bedain gitu loh openingnya Oh iya Ya udah Masih untuk sekarang masih sibuk Dengan karir masing-masing dulu lah Masih pengen banyak yang kita inginkan Sebelum nikah ya Jadi mau fokus kerja dulu Sebelum nikah Oke Gue sepokus mending kayak gitulah Kenapa tuh Iya daripada nanti pas nikah udah bingung Iya bener Sudah Aku belum rapi-rapi loh Kan sekarang Pepe Putri punya rumah sendiri Tapi kira-kira lebih seru tinggal sendiri Atau tinggal bareng-bareng Jujur Tete lebih suka bareng-bareng Kenapa Karena Kalau kamu pengen tau Enggak sepi itu ya Enggak sepi Iya Walaupun Yang bareng-bareng juga sepi Karena di rumah masing-masing Eh di kamar masing-masing Cuman tetep beda gitu Ngerasa ada aja gitu ya Masih tetep ada Dan terlihat pasti kayak Ke kamar siapa Ngecek atau misalnya apa Gitu kan Jadi kalau sendiri lebih Sepinya tuh kerasa banget gitu Jadi kayak bosennya tuh Kerasa banget Karena Nyampe rumah Ke kamar Yaudah Kayak di kamar juga Diem juga Gitu kan Mau keluar juga Cuman sama kucing Dimara Dimara ya Iya Sama Kenapa tuh Sama Ya Kayaknya main game juga Tetep deh Ya tapi kan Kamu ngerasain Karena ada Ferdy Jadi kalau keluar Sudah ada orang Masih Masih ini Nah Gimana tete Ngeliat aku sekarang Dan apa bedanya Aku yang dulu Sama yang sekarang Mungkin dari segi Karir pribadi Atau Oh Dari segi Karir dan pribadi Tete udah selalu bilang Sih dimana-mana Kalau sama Jan Karena kan Apa tete kan Ngeliat Njan dari kecil kan Tau Njan gimana Maksudnya Tete juga sama Jan Kan sering banget Bareng gitu kan Keluar Jadi kayak Perbedaannya Jauh-jauh Jauh banget Sinius? Iya lah Aku masih sama lho Apaan Kamu aja mikir Kamu setiap Nanti kalau aku nyanyi gimana ya Nanti aku kalau mau Tapi liat sekarang Iya dong Iya sih emang Apalagi Maksudnya di sisi tete ya Di posisi tete yang dimana Tete tau kamu Kayak pemalu kamu Malunya kamu gimana Gitu kan Terus kamu gak pede nyanyi Kayak gimana Terus kayak sekarang Ya udah biasa lah Kamu pasti Mungkin ngerasanya Akan kayak Sesama aja Gitu ya Iya kan Tapi ya itulah justru Proses Kayak kamu Bahkan harus Harusnya tuh Menyadari itu gitu Kayak Iya ya Dulu padahal aku tuh Kayak parah banget Gitu kayak Iya sih Gitu gak pede banget Gitu ya Apalagi dia waktu di Itu ya Taman literasi Eh yang bulat tuh apa Iya Iya nah itu Nah liat kan Terus mas kemarin Dimana tuh Garut kamu ya Terut Lihat-lihat kamu udah Pede banget Jadi kayak Keren banget Keren banget lah Biasanya tuh aku Kalo ini Misalnya aku Meragukan sesuatu ya Misalnya kayak Takut banget Melakukan sesuatu Apapun itu ya Gak nyanyi doang Cara yang paling bener Yaitu aku Ngelawan Ngelawannya itu Misalnya Kayak contoh Aku mau nyetir Aku gak bisa nyetir Ke jalan raya Waktu itu ada tugas Yang maksudnya Yang mengharuskan aku Seperti itu loh Jadi aku kayak Aku lawan Jadi bisa Kayak nyanyi Aku Gagel-gagel Gagel-gagel Ya bagus lah Ya jadi harus gitulah Aku sih Masih ngerasa kayak Banyak Harus ditambahkan lagi Setiap Makin pas nyanyi Pasti Suara aja gak base Dari semua kejadian Di keluarga kita Momen apa yang paling Menyenangkan Dan seru Buat tete Menyenangkan Pas kayak Eropa gak sih Iya ya Seru banget Seru banget Itu udah paling base Karena mungkin Karena jarang banget Jarang banget Jarang banget Ngumpul Sekalinya ngumpul Itu kan kita hampir Hampir sebulan kan Iya hampir sebulan Berapa minggu Hampir sebulan Jadi kayak Mungkin itu momen Yang paling Pasti menyenangkan banget Terus juga yang Gak akan pernah tete lupain lah Makanya tete selalu bilang Kayak Ayo lah Walaupun misalnya Gak usah jauh-jauh Kayak Kita liburan yang mana Tapi bareng-bareng Karena jarang banget Itu tempatnya bagus-bagus Terus juga siapa itu Ada aja yang lucu Iya Udah pasti ada lah Kalo sama keluarga Sule Seru banget pokoknya Next Kalo warna soal musik Tete pernah pertama kali Rilis lagu sendiri Tahun 2019 Apa yang ngebuat tete Pada itu mutusin buat nyanyi Dan ngerilis Dan tete juga udah selalu jawab Dimana-mana Inspirasi tete Untuk bisa Dan berani Akhirnya di musik Itu udah Aiki Tete selalu jawab Dimana-mana pun pasti Aiki Karena tete melihat prosesnya Aiki Yang selalu tete bilang juga Kayak Ternyata Tidak segampang itu Gitu ya Aku mah gak tau sih ya Kenapa sih banyak Aku gak tau Kesel Karena kamu masih kecil Waktu itu tiba-tiba Aiki udah rilis aja Tiba-tiba kesemaran cinta Tiba-tiba album jejak udah pam pam Tiba-tiba Anjir kenapa Aku gak tau apa-apa Karena waktu itu Kamu masih enjoy-enjoynya main Masih bocah Masih bocah Masih Sibuk main lah Ya udah Ya udah Karena tete Apa Ngeliat semua Aiki Terus kayak Bikin lagu Kayak iseng-iseng gitu Karena kayak ngeliat Aiki itu Kok jago ya Kok bisa Iya sama Sama Kayak Kok bisa ya Ya udah Akhirnya Ngeliat prosesnya Terus kayak Seru Kayak Kayaknya seru deh Kayak Kalau aku nyanyi Karena Emang dari sebelumnya Tete pengen banget Karena Apa Cuma karena gak berani aja Terus gak pede Makanya kayak Nanti-nanti aja deh Nanti-nanti aja Apa maksudnya Iya maksudnya Tete ada beban gak Karena nama Aya Terus nama Aiki juga Karena Aiki udah start duluan Maksudnya kamu siapa tau Iya tete Cara ngadepinnya Mungkin aku bisa ngikutin Karena aku juga posisinya kayak gitu Sekarang kan Aiki udah gede banget di musik Ayah udah gede Tisan Jadi susah sebetulnya Cuma Gimana kalau tete Sama-sama Kalo beban Dulu sih Enggak tete Anggep itu beban Karena Memang sudah takdirnya Sudah adanya Seperti ini Betul Cuma kayak mikirnya Gimana aja Caranya buat Buat karir sendiri Karya sendiri Untuk Ya Karena maksudnya Mau ayah Nama Aiki Mau sampai kapanpun Tuh Akan melekat Pasti ada Tapi yaudah Yang seenggaknya Tete udah berusaha aja Betul Gitu Jadi sebisa mungkin kita bikin Atau mungkin karya kita Dibikin beda Iya Atau juga mungkin Yang penting mah Bikinnya Kebiasaan Ya Terakhir Release Di tahun 2020 Wow Sekarang emangnya Tete lagi vakum nyanyi Dan alasannya kenapa Iya lagi Nih Kok tuh udah nanya-nanya terus Iya guys Cuman Nja naiki Kali ini Semua sebenernya udah nanyain Apa ya Kayak Gak tau ya Kayak mungkin Apa karena teteh doang Apa gimana Mungkin Tetehnya masih yang suka insecure Gitu Di bidang musik gitu kan Karena Banyak banget Musisi-musisi yang baru masuk Gitu ya Terus kayak Lagu-lagunya juga keren-keren banget Jadi kayak Itu yang Mungkin pada saat itu Teteh merasa kayak Aduh Gimana nih Gitu Kayak bingung Gitu Ya Ya namanya gak tau Perasaan teteh pada saat itu aja Kayak Pengen Pengen Istirahat dulu Pengen kayak mikir Kedepannya Yang lebih Jadi langsung Blok gitu ya Kayak Nah ini nih Aku udah nemuin satu yang Buat aku nyaman banget Iya Padahal tuh waktu itu Gita Putri pernah dengerin lagunya Dan lagunya tuh emang Relax sebetulnya Maksudnya banyak orang yang ngerasain Sama lagu teteh yang itu Kayak gini lagunya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ya pokoknya kalo aku masih pingin teteh balik lagi ke musik ya Biar kita keren aja gitu sama-sama Teteh rilis lagu udah gitu Nah Teteh lakukan aku baru rilis lagu tanpa bicara Yes Tau Ui parah banget Liriknya ya Oh tau Gak tau berarti Ya aku takut salah ih Iya Jadi kalo di jamming perenjan Aku tuh pasti ada nyanyi-nyanyi Yes Jadi teteh harus nyanyiin tanpa bicara Lagu baru aku Tau banget Ini dia tanpa bicara bersama Tete Putri Let's go Namun beratuk bicara Tak ada artinya Dengarku sekali saja kali ini Kusadari oh kasih maafkan diri ini Menyakiti dirimu Aku pun menyesal berpaling darimu Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri Itu dia tanpa bicara Yes sir Santai lah guys Ini kita soalnya Tete Putri buru-buru sepertinya Tapi gapapa Jamming Tanpa bicara Wah lagunya ini gila sih Diam, diam, diam Ya gimana menurut Teteh lagu aku Lagu Njad yang ini Tanpa bicara Semesta tau Yang ini lah Kan kita bawa ini yang ini Oh iya Jujur Pas pertama kali denger tuh Bener-bener langsung kayak Nempel Leh Itu udah Diamat gitu ya Iya 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 Karena Teteh tuh Bisa dibilang picky gitu aja Oke bagus Dalam musik tuh kayak Menurut Teteh Gak semuanya gitu ya Gak semuanya Kayak gak bisa masuk semuanya di Teteh Jujur ada lagu Aiki yang Beberapa kali gak masuk di Teteh Ih kenapa Maksudnya kayak Harus berapa kali dulu Paham gak Tapi sisanya semuanya masuk gitu Makanya kayak Kayak Njan gitu ya Dari semua lagu Njan tuh Semua ref Masuk di Teteh gitu Maksudnya Eh Tapi Teteh maksudnya Paling suka yang tanpa bicara Semuanya suka dan paling suka yang ini Oke Biar kamu belajar untuk minta maaf Maksudnya Oke Tapi Teteh Nih kan Teteh juga shooting film nih Iya Teteh lebih pilih mana? Film apa? Jujur Jujur musik Kenapa film? Karena kalau Kata siapa? Ya kalau itu kurang aja dia Ya berarti kan biasanya gitu Film biasanya Brok Enggak juga Enggak lah Semua juga sama Enggak Enggak ada yang langsung Uang Enggak lah Sebenernya lebih ke Mungkin karena keduluan di musik Terus Tetehnya enjoy di musik Udah nyaman di musik Jadi kalau di acting tuh Masih banyak harus di asah gitu Kayak Malah Apa ya Challenge nya tuh jadi lebih Besar gitu Besar ya Ya dibandingkan di musik Karena kayak udah tau Ngeliat secara langsung Kayak gitu Oke Kayak selanjutnya ada gak Didikan atau pesan ayah Atau mama Yang Teteh gak bisa lupa Dan emang kepake Buat ngejalanin kehidupan Teteh sehari-hari Didikan Mungkin Karena udah dilahirkan Dengan Sederhana Jadi Lebih kayak Sekarang tuh Apa-apa tau diri Terus juga Apa Kayak selalu Sadar Tadi aku bilang udah bilang Tau diri Sadar diri Ya pokoknya Lebih kayak Dulu gimana Teteh sebelum Kayak maksudnya Dulu kan masih kecil juga kan Teteh Kayak sekarang udah bisa menghasilkan uang Kayak Ya gitu Kayak lebih Apa ya Kayak udah udah ngebentuk kesederhanaan aja Jangan paham gak Jadi kayak Pertama jadi kayak gak boros Gitu Kayak terus juga Kehangatan kayak gimana caranya biar bisa Kumpul sama keluarga gitu Karena kayak ya udah Kayak dari dulu tuh ya cuman Ya udah Dibentuknya kayak Harus kumpul sama keluarga Harus akur sama adik kakak Jadinya sampe sekarang Jadinya sampe sekarang Alhasil kayak mau berantem tuh Sekarang kayak Mikir Ngapain sih gitu ya Ngapain Iya Kayak buang-buang energi pertama Terus kedua Belum kayak Ya ngapain juga sih Kayak maksudnya kayak berantem soh Kita seberantem-berantemnya cuman kayak Misalnya Jan nya bete Misalnya sama tete Cuman gitu-gitu doang kan Gak pernah aku mah Gak pernah bete dalam hidup ini Gak pernah kepikiran gak Kalau misalnya kita gak Dilahirin dari keluarga artis Dan gak dapet spotlight dari kecil Kita sekarang ngapain Tete kerja di dunia entertainment atau gak Tete akan jadi apa Mungkin Atau tete jualan bisnis Atau tete mau arsitek jadi arsitek Mungkin iya sih kayaknya Antara bisnis Tapi Karena memang mungkin Atau tete jualan bisnis Udah hobinya nyanyi Tetep berusaha untuk di musik Gitu Kalau tete ya Sambil masak sambil nyanyi Iya Kayak apapun itu Kayak Tetep kayak bisnis iya Apapun yang tete bisa lah gitu Tapi tetep yang namanya Kalau udah hobi Tete sukanya disini Makan tete usahain terus gitu Mungkin mereka tetep di musik gitu Oke itu dia guys Kita ngobrol-ngobrolnya Langsung aja Saatnya kita main games Penontonnya banyak banget sih Di luar Kan itu yang ngobrol mereka Baik 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 Oke Kamunya ngatau Aku juga ngatau Oke Nama gamesnya tanpa bicara Jadi kalian akan dikasih satu Kata Dan kalian akan sebutin kategorinya Misalkan Tetep dikasih kata Anjay Tetep dikasih kata Tetep nyebutin kategorinya adalah Bahasa gaul yang sering dipake sama anak-anak Terus tetep cuma ngasih contohnya kenceng Kayak Gitu doang jadi kamu harus tebak dari cuman kain carin doang, instonasi nya doang anjay kategorinya apa? kategorinya film kak yang nonton aja lu easy bro, udah sering tanpa bicara soalnya masuk, masuk, masuk lagu yang bener kak cukup satu kata hmm 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 aaahh kak sebenernya cinta tapi kamu hampir jorks, Sunda masing lu soh hmm 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 aduh apa ya kata keduanya iya hmm 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 bengut mau letek mau letek oh bengut garing oke easy easy banget ya ini film dan kita harus pasti tau sama angkanya anjir gak usah lah itu mah langsung judulnya aja Dilan wah ini kamu sih ngomong angka udah susah gak papa gak papa lah aku pasti jawab oh itu belum ayah eh lagu hmm 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 cerita tiba tiba iya lah tuh kayak gitu penyanyi oke hmm mahal ini hahahaha ha ha nah MELAN itu jelas esiatex parah ini mah gege penyanyi iya kan iya emion Tau Justin Bieber Kan? Coba coba Tidak ada di lah Kenapa sih? Lihatlah Kampang Yaudah itu aja jamming bareng Jan kali ini Ternyata seru banget dan aku juga Bener..beneran Gue gak tau banget sih Gak beneran aku gak tau kalo ternyata Teputri Dintang tamu kita kali ini Seru banget pokoknya buat kalian Makasih juga Teputri Udah mau Makasih Teputri udah mau Datang ke jamming bareng Jan Dan terimakasih juga buat kalian yang udah nonton Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe Dan inget Dadah Pukanku Pukanku Pukanku